oke disini kita punya soal tentang dinamika gerak dinamika hukum Newton ini memiliki beberapa atau banyak jenis soal disini dia membahas tentang gaya normal, kemudian percepatan ada gaya gesek dan kemudian juga, ya percepatan juga nih dua soal tentang percepatan ada gaya geseknya pertama yang perlu kalian ketahui adalah menggambar diagram gaya jadi pada dinamika gerak atau dinamika hukum Newton ini kalian harus pandai menggambar diagram gaya yang bekerja pada benda disini ada soal nomor satu sebuah televisi mempunyai masa 10 kg diletakkan di atas meja dengan percepatan gravitasi bumi 10 tentukan berat pesawat ini pesawat televisi maksudnya ya pesawat berat TV dan gaya normal yang bekerja padanya jadi gini, kalau kita ilustrasikan disini ada meja dan ada TV TV ya, TV nya saya gambar kotak saja selalu ke bawah ini W W nya ini 10 kg, ini selalu ya mau dia TV, mau dia bola, mau dia apa itu namanya kipas angin atau manusia itu pasti memiliki gaya berat gaya beratnya itu selalu lurus ke bawah karena ada gaya tarikan bumi berat namanya kemudian karena dia bersentuhan dengan lantai ini kan lantai ya nanti akan muncul gaya normal eh sorry, ini bukan W ini bukan 10 kg tapi W nya itu sama dengan M kali G sorry sorry M kalikan G berarti nanti sama dengan 10 kali 10 berarti sama dengan 100 N ya sorry tadi saya salah tulis bukan 10 kg yang 10 kg itu adalah M masanya kemudian karena dia bersentuhan dengan lantai pasti memiliki gaya normal gaya normal itu adalah gaya normal atau N itu adalah gaya tegak lurus pada bidang sentuh nah jadi karena ini dia bersentuhan dengan lantai nanti dia akan memiliki gaya normal ke atas sebesar apa sebesar apa lihat gambarnya ini dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah jadi dia seimbang pada sumbu Y nya maka nanti kalau ditanya tentukan berat beratnya itu adalah ini A nya ini adalah beratnya 100 N berat itu sama dengan W berarti sama dengan 100 N ini jawaban yang pertama ya kemudian yang kedua gaya normal N N nya itu sama dengan W nah seimbang seimbang N W jadi N nya itu sama dengan W nah berarti N nya sama dengan 100 N juga ini gaya normalnya jadi gaya normalnya itu 100 N dan beratnya juga 100 N dia seimbang kemudian soal nomor 2 sebuah benda masanya 6 kg diletakkan di bidang letar pada benda bekerja sebuah gaya horizontal sebesar 20 N jika koefisien kinetik antara benda dengan bidang 0,5 dan gravitasi 10 tentukan percepatan yang dialami benda oke kita gambarkan lagi seperti yang saya bilang tadi ya akan lebih mudah digambar ini ada meja lantai ada benda benda nya memiliki gaya berat W itu sama dengan M kali kan G M nya berapa sih M nya 6 kg ya 6 kg berarti 6 kali kan 10 G itu gravitasi ya 6 kali 10 berarti W nya sama dengan 60 N kemudian masih memiliki gaya berat N juga N nya itu nanti sama dengan W karena dia seimbang nih ke atas kebawahnya 60 N juga kemudian dia ada apa lagi ditarik sebuah gaya horizontal 20 N gaya horizontal 20 N F nya 20 N kemudian ada gaya gesek jika fokusin gesek kinetik antara benda 0,5 meter berarti itu Mu nya Mu nya sama dengan 0,5 Mu k pertanyaannya itu percepatannya berapa apa oke pada benda yang kasar lantai nya ini kan kasar lantai nya kasar itu berarti ada gaya gesek ada gaya gesek atau koopsin geseknya itu selalu berlawanan arah dengan arah penyebab gerak atau arah gerakannya jadi kalau dia ditarik ke kanan maka fgeseknya nanti ke sini apa itu rumus fgeseknya karena fgeseknya ini dianggap bergerak berarti fgeseknya itu nanti Mu k dikalikan dengan n normalnya kita hitung berapa nilainya ini berarti nanti ini sama dengan 0,5 dikalikan n nya 60 berarti sama dengan 30 Newton oh ternyata fgeseknya ini lebih besar pada si f fgeseknya 30 fnya 20 Newton jadi secara logika dia tidak bisa bergerak karena kurang kuat dia nariknya oke jadi percepatannya berapa percepatannya 0 kalau dirumuskan itu gini a itu nanti sama dengan f dikurangi dengan fgesek per m nya daya hukum dan Newton sigma f sama dengan m kalikan a ini kan nanti f dikurangi fgesek sorry dikurangi fgesek sama dengan m kalikan a maka kalau pindah ruas kan nanti a sama dengan f dikurangi fgesek bagi m nah ternyata f nya ini kan cuma 20 Newton fgeseknya ini kan 30 Newton karena f sorry f nya itu lebih besar fgesek fgesek maka benda tidak akan bergerak maka benda tidak akan bergerak jadi a nya sama dengan 0 nah jadi percepatannya itu 0 meter per second kuadrat jadi gitu ya penjelasannya ya karena a nya disini karena g g itu tidak mungkin menyebabkan gerakan ya dia itu penahan supaya bendanya itu tidak bisa bergerak jadi kalau kalian dorong benda kan kalau kalian tidak kuat dorongnya kan otomatis tidak bisa bergerak dong bendanya sama khususnya pada soal ini kalian kurang kuat soal nomor 3 sebuah benda masanya 8 kg meluncur di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 60 derajat bila koefisien gesek kinetis antara benda dan bidang 0,1 tentukan percepatan benda ini pada bidang miring sudut kemiringan 60 derajat jadi kita gambarkan lagi-lagi kita gambarkan itu 8 dan 0,1 jadi kalau kita gambarkan nomor 3 itu ini ada bidang miring sudut kemiringan 60 derajat kemudian ada benda disini kemudian dia turun kemudian ada ggesek 0,1 kemudian siapa tadi UM 8 kg kalau tidak salah 8 kg kalau tidak salah M 8 kg ini 60 kemudian kopsin ggesek 0,1 oke nah benda pada bidang miring ini selalu jadi kalau kalian susah memahami saya kasih tahu apa ini namanya diagram jadinya diagram jadinya itu nanti gini selalu ada W ke sini ini selalu W itu nanti M kali G berarti W sama dengan 8 kali 10 W sama dengan 80 Newton kemudian selalu ke sini ini namanya W cos theta ini theta nya 60 derajat ini berarti nanti ini namanya kita kasih W saja W sama dengan W cos theta berarti 80 dikalikan cos 60 derajat sama sama dengan 40 ini 80 kali setengah cos 60 itu setengah berarti 40 Newton kemudian ke sini juga ini selalu ini W sin theta ini saya kasih nama W x sama dengan W sin theta jadi dalam bidang miring ini selalu seperti ini si W penjabarannya ada yang W cos ada yang W sin karena theta itu nanti di sini ini theta sama dengan yang pada bidang miring letaknya itu di situ berarti ini 80 dikalikan cos eh cos sin 60 sin 60 berarti sama dengan 80 kali setengah akar 3 sama dengan 40 akar 3 Newton selanjutnya ada normalnya normalnya itu tegak lurus dengan bidang sentuh ini bidang sentuh di sini berarti tegak lurus ke sini N nya N nya itu sama dengan W Y N nya sama dengan W Y sama dengan W cos theta berarti sama dengan 40 Newton sekarang kita akan mencari G G G G itu berlawan arah dengan arah gerak karena dia cenderung bergerak ke bawah akan melincir maka F G G G G G kita akan hitung berapa nilai dari F G G nya pakai N kalikan Mew F G Sama dengan Mew kalikan N atau N kalikan Mew sama saja 60 60 dikatakan 60 dikatakan 60 dikatakan yang yang ini tadi benar saya hitung 60 60 dikali 0,5 setengah betul ya dia tidak bergerak tadi oh ya betul yang ini betul saya pikir saya salah hitung nomor 2 ternyata betul dia tidak bisa bergerak karena F gesek lebih besar reparasi F tarikan kita 20 tahun lanjut ke soal nomor 3 tadi nomor 3 tadi kita sudah hitung berapa nilai F gesek ternyata hanya 4 sementara W X nya itu 40 K 3 berarti dia bisa bergerak ke bawah jadi dia akan bergerak ke bawah meluncur dia ke sini ini turun dia turun meluncur meluncur turun atau meluncur jadi kita akan cari nilai A nya pakai sigma F juga sigma F ini hukum 2 Newton M kalikan A sigma F nya itu adalah nanti W si sin teta dikurang dengan F gesek sama dengan M kalikan A W sin teta nya tadi si W X 40 akar 3 40 akar 3 dikurangi dengan 4 sama dengan 8 kalikan A ini kalian tinggal hitung pakai kalkulator ya kalau tidak bisa 40 akar 3 itu berapa kan 40 dikali akar 3 berarti kan sama dengan 69 28 dikurangi 4 sama dengan 8 A 69 28 dikurangi 4 itu sama dengan 65 28 sama dengan 8 A berarti A sama dengan 65 28 dibagikan dengan 8 berarti sama dengan 8 16 meter per sekund kuadrat jadi jawabannya itu adalah 8 16 meter 8 16 meter per sekundang kuadrat ini rumus untuk hukum dan hukum 2 hukum 2 jadi kalau kalian berada pada soal bidang miring ini kalian gambarkan seperti ini ini selalu W ada W kemudian normal kemudian F itu selalu berlawanan arah dengan arah geraknya gerakannya turun berarti gerakannya ke atas sana nah kemudian dia nanti kayak tarik tambang ada yang narik ke bawah ada yang narik ke atas maka nanti sigma F nya jumlah gaya itu adalah W dikali sin theta atau Wx dikurangi dengan F gesek kalau disini kalau disini saya tulis W sin theta dikurangi F gesek sama saja oke jadi seperti itu penjelasannya emang enggak panjang dan enggak susah emang hukum 2 Newton pada dinamika gerak ini kalian harus pandai menggambar diagram gaya baik pada bidang miring maupun pada bidang horizontal bidang datar ini harus pandai gambaran seperti ini oke semoga mudah dipahami dan mengerti jangan lupa bantu channel subscribe like dan share ke teman temannya oke sampai berjumpa di video video selanjutnya lagi